Hai untuk por tadi kenapa kita modif seperti ini kita modif seperti Trisulah ada lancipnya tengah terus pinggir-pinggir ini juga lancipnya Oke masih bersama di seputar sangkar yang mudah-mudahan di kusun karang asem smarting untuk kali ini saya akan menunjukkan cara untuk ngepor 8 bagian bawah ini kebetulan saya pakai 8 dan ukuran 8,5 cm Oke hal yang kita butuhkan pertama itu por yang dikasih alas ini mengapa dikasih alas karena kita sudah mematihnya terlebih dahulu sudah dimatih terlebih dahulu sebelum dipor jadi butuhkan alas untuk bagian bawah supaya tidak supaya rata jalannya untuk penggunaan yang kedua ini alat sandaran sandaran harus disesuaikan dengan untuk para papan supaya ini saya akan menggunakan por por blinter yang sudah dimodifikasi sedemikian rupai ini por blinter ukuran 5 mili tapi yang saya pakai ini kurang 2 mili 2,3 kebetulan 2,3 ujinya sekitar 2,1 modifikasi por blinter ini merek naci jepang tim udif oke lanjut saja kita terbor 8 bagian bawah ya untuk laporan papan ini dibutuhkan penyetelan-penyetelan untuk kedalaman kita setel terlebih dahulu kedalaman antara 8 sampai 10 mili maksimal 10 mili ini kebetulan sudah saya setel waktu saja selamat menikmati selamat menikmati kira-kira begini hasilnya untuk bor tadi kenapa kita motif seperti ini kita motif seperti Trisulai ada lanjutnya tengah terus pinggir-pinggir ini juga lanjut supaya tidak terpeleset saat di bor kalau modifikasi asli kalau kayunya itu ada seratnya kasar biasanya kan agak terpeleset dikurang as untuk hasilnya jadi kita modifikasi ini supaya pas pengebornya tidak meleset oke demikian tutorial untuk ngebor papan bagian bawah sangkar burung terima kasih oke